MUTIARA PRAPASKA Petrus menyangkal Yesus Setelah Yesus ditangkap, sejumlah orang yang hadir di rumah imam besar saat itu menuduh Petrus sebagai salah satu pengikutnya. Seperti yang telah dinyatakan oleh Yesus sebelumnya, Petrus menyangkal Yesus sebanyak tiga kali. Petrus merupakan murid yang dikasihi dan dipercaya oleh Yesus yang telah menyaksikan banyak mujizat secara langsung, bahkan ia pernah berjalan di atas air bersama Yesus. Meskipun begitu, Petrus menunjukkan kelemahannya sebagai manusia dengan menyangkal Yesus karena takut ditangkap bersama Yesus. Diam menunjukkan kelemahan dari manusia. Iman Petrus saat itu adalah iman yang tidak sempurna karena roh kudus tidak tinggal diam di dalam dia. Setelah roh kudus dicurahkan pada hari Pentakosta untuk tinggal diam di hati orang percaya, Petrus menjadi singa iman yang gagah berani, tidak pernah takut lagi untuk mengakui Allahnya.